Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Saat pulang kembali dari Kota Solo, terus Salatiga, terus mau ke Jakarta Saya berhenti di rest area Yang cukup terkenal yaitu 360B Dimana rest area ini dulunya adalah Pabrik gula yang sudah tidak beroperasi Sejak 22 tahun yang lalu Jadi sempat terbengkalai Kemudian akhirnya Oleh pemerintah itu Direnovasi Tanpa mengubah bentuk aslinya Dan jadilah rest area yang sangat terkenal Orang datang ke sini itu bukan sekedar istirahat Tapi juga jalan-jalan Nah seperti apa? Ikuti terus dalam video ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Bagi yang belum subscribe, segera subscribe Untuk terus terupdate dengan video pendidikan Dan Oke ya saya pernah beberapa kali mampir ke rest area 366B ini Yang merupakan cagar budaya yang dulunya adalah pabrik gula Emang tempatnya indah banget Dan itu orang datang ke sini itu bukan sekedar layah-layah istirahat Tapi juga menikmati cagar budaya ini Emang bagus banget ya Dan saat saya datang gitu ya Berapa kali ya Kalau nggak salah sih sejak ada tuh sekitar 3 kali Saya mampir ke rest area ini Termasuk yang terakhir itu ya ketiga kalinya Itu ternyata kok terjadi perubahannya luar biasa Waktu pertama kali itu covid ya Itu masih sepi pedagangnya Sekarang ya pedagangnya itu penuh itu tempat-tempat pedagang Bahkan dulu tuh mana ada ya Starbucks, MacD sekarang sudah ada Kemudian yang menariknya lagi tuh ada galeri seni Jadi ya selain tentu saya kembali melihat bagaimana reruntuhan pabrik gulanya Yang ada bata-bata gitu ya Kemudian juga saya mencoba melihat seperti apa tuh galeri seninya Ternyata berderet gitu ya lukisan-lukisan Seni yang dulu waktu saya datang terakhir kali itu nggak ada Dan ternyata sekarang ada Dulu saya juga nggak ngelihat ada roti O loh disitu Kemarin juga ketemu Jadi itu banyak hal yang berubah Dan makanan-makanan seperti telur asin Yang dari berapa situ loh yang berwarna coklat Yang berwarna biru gitu ya Kemudian oleh-oleh lainnya gitu Baik oleh-oleh sekitar Di daerah sekitar ya Wonosobo kayak Salatiga itu banyak juga dijual disana Jadi kalau Anda memang Apa ingin membeli ya Jadi artinya nggak sempat sebelumnya belanja Itu disitu semua tersedia sih Dari mana-mana Dan itu memang pasti menyenangkan ya Bagi anak-anak Karena juga ada robot gitu ya Yang kemudian anak-anak kecil tuh ngasih koin gitu uang ya Ngasih uang ke robotnya Dan banyak banget deh ya Kalau kita ngelihat Apa Perubahan Yang sangat signifikan Dan saya datang tuh malam loh ya Tapi penuh Parkiran tetap luar biasa penuh Dan ini memang menunjukkan ya Orang kayaknya mau berhenti Itu rest area tuh milih ke situ gitu Jadi nunggu sampai Misalnya udah mau Buang air kecil nih Tunggu lagi nih Satu kali lagi Kita akan sampai lagi ke rest area Yang berada disini ya 360B Yang memang Sangat indah ya Masjidnya juga luar biasa Besar dan sangat indah Oke demikian Semoga bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa untuk di like Share, komen, dan subscribe Bagi yang belum subscribe Segera subscribe Untuk terus update Dengan video pendidikan Dan anak Sub indo by broth3rmax